Masa kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Pusat Siang tadi. Akibat aksi, petugas menutup Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dengan membawa spanduk ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional, SPN, dan kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Pusat. Dalam aksi ini, mereka juga menuntut jaminan sosial dan hak-hak buruh yang selama ini kerap dilanggar perusahaan. Sebagian dari masyarakat yang terdampak oleh orang-orang tersebut harusnya kita dilimpatkan. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, itu tentang Omnibus Law, tentang Cika, maka kita minta juga konsistensi dari pemerintah yang memang itu mereduksi dan yang tidak mereduksi, itu kita minta tetap ada wujud dari perlindungan, meliputi perlindungan status kerja, jadi job security, kemudian meliputi penghasilan dengan income security dan jaminan sosial. Perwakilan buruh sempat diterima oleh deputi tiga staf kepresidenan dan berjanji akan disampaikan kepada Presiden Jokowi Dodo. Akibat aksi unjuk rasa, petugas menutup jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Syekputra, Freddy Siburian, Ainyus, melaporkan.